Komi melakukan pilihan yang sangat baik ya Bung, melakukan attack tadi Argi, pilihan sangat baik, Andrew kembali, bayang sekali Kembali masih Argi, Vinton kembali keluar Bona mendapatkan dua buah free throw Seperti yang ketahui Mas Eko bahwa di pre-season tournament Yang menjadi juara pada saat ini adalah Aspak, Jakarta Di Bali Jadi kita lihat bahwa ini ada satu fakta yang mengatakan bahwa Biasanya menjadi juara di pre-season tidak menjadi juara Artinya di musim yang sama Dan ini terbukti ya Karena Aspak sudah tersingkir di championship series Betul, tersingkir dari stadium Bona harus memasukkan angka ini Bung Supaya tetap menjaga momentum keunggulan Dodo dimasukkan Kita lihat Coach Wimin tidak mau mengambil resiko Kembali menarik Vinton Nolan Dan tetap memberikan pemain-pemain terbaiknya di lapangan Memasang Dodo memang memiliki advantage offense kepada Satri Muda jauh lebih tajam Selamat Baik Halo, 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 halo Gitu saja Mau facin rebound dari Adi Pradama Adi Pradama menunjukkan kelas bagi atan VIP Gelis sekali Adi Pradama, Bu Di situasi tadi iya belum berhasil lagi-lagi hampir saja ya ya Ari Chandra fight sekali untuk mengambil bola tadi 49-45, 4 poin iya terkena terkena pemain dari Satria muda 11 detik lagi shot clock tercisa 7 menit 20 detik seandainya situasi ini bisa dimanfaatkan menjadi angka menjadi 49-47 ini pertandingan menjadi semakin seru bong Augie iya Stomping 2 poin lagi-lagi 6 poin nih iya sumpah mulai stomping di quarter keempat ini dan ini seperti yang kita katakan bahwa ini yang dilakukan oleh pemain dari Pelintajaya harus lebih betul berani untuk melakukan offense dono belum berhasil kita lihat bola untuk Satria muda iya Satria muda memang harus bisa mengambil angka dari sekarang sekarang kesempatan mereka untuk menjawab ternyata time out diminta oleh Satria muda beritaman hanya yang berbeda 2 poin dan nanti akan kami akan kembali lagi di Grand Final Indy Home and Bell Indonesia 2015 ini referensi orang gaul jadi kalau kamu ngerasa gaul kamu harus nonton ini bukan harus lagi wajib nonton nonton nontonnya bareng A, A, T, B, I, C, I, C, I, M, B, M pokoknya semuanya harus nonton ya pokoknya ini acara bagus banget jadi kita semuanya harus nonton bareng-bareng-bareng ini reo kangenan adalah salah satu program terbaru dari TVRI yang akan membayar rasa kangen anda terhadap top masyarakat, idola, maupun selebritis kesayangan anda saksikan bersama saya Andrea Li di TVRI kembali di hall basket tenaian Jakarta tempat berlakunya Grand Final Indy Home and Bell Indonesia 2015 presented by Jawa POS tersisa 7 menit pertandingan antara Satria muda beritaman melalui Perintah Jaya Energi MP di mana kita akan menjadi saksi juara baru di mana juara pertahanan asfak sudah tersebut di TVRI di musim ini kembali di Rakyat Li Purwanto kita melihat apakah Perintah Jaya bisa memanfaatkan situasi ini untuk membuat angka Bu ya, Ari Chandra masih Ari Chandra sedikit tidak percaya ya, kita lihat di yang tidak tertangkap Blair bench dari apa Satria muda berdiri ya mempertanyakan call tadi eric sebayang ditarik luar dikatakan oleh Harbi Anus poin kartu indi dari Satria muda yang tadi juga beberapa kali membuat eh, crucial point tentunya, poin-poin penting untuk Satria muda mulai biology ke trata 6 misses wangat jelas oh iaya jelas pulisi baru dan menegangkan dan mendapat kabar bahwa pertandingan ini sudah menjadi trending topik sekarang di Twitter jelas kalau kita lihat sekali lagi ada musim terakhir untuk Indonesia dan juga yang dilakukan oleh PT DBL Indonesia dan kita lihat kalau basket Senayan penuh bahkan sampai tidak cukup ya masih banyak juga yang di luar yang tidak bisa masuk iya harus menonton di luar karena memang iya itu pun sudah di screen dengan harga tiket yang cukup mahal tapi tetap tidak mengurangi antusiasnya Wow hai 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 hari channel tidak bisa memanfaatkan iya tentunya di lima menit terakhir hai 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 Oh ya mau dilakukan oleh pamiga pamiga misal ya karena memang bola sudah di silindris tadi dari pemain pelita jaya dan kami tetap berusaha mengambil Hai amin Priyantono masuk mengatakan Andrew disinilah dibutuhkan seorang Amin untuk bisa memberikan momentum dan juga memberikan semangat kepada teman-temannya sebuah pergantian pemain cukup baik semuanya dari kocinal hai 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 oh ya bahwa hardianus hai 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 yang menarik mas Eko apabila pelita jaya menjadi juara artinya Faisal dan juga Amin menjadi juga pernah menjadi juara di dua tim yang berbeda ya betul dan seharusnya di analisis yang saya lakukan di lima season terakhir iya setelah ini peluang paling ngetahun ini adalah peluang paling pas wiki berita jaya menjadi juara iya tapi memang satu-satunya tim yang bisa mendekati mereka statistik mereka itu adalah setre muda beritama artinya kita sudah artinya ini ya apa yang dilakukan Paul iya iya pemain pertama dari tim offense yang memiliki cantum buat angka tapi langsung di apa default iya iya artinya setre muda mendapatkan dua buah free throw dan juga position betul pemain yang mempunyai tembakan free throw juga sangat baik iya iya masih sedikit berdiskusi Amin iya pamiga mungkin 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 Amin bilang bahwa gak sengaja tadi ke playset juga gitu ya this is final iya 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 pamiga cukup iya 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 tapi memang kita harus lihat juga pamiga ini bagus aja sembuh dari cedera groin di kiri tadi saya sempat sebelum game menanyakan ke pamiga dan dia hanya mencoba yang terbaik aja bu karena emang dia baru saja pulih dari cedera groin di di kiri di paha kirinya di bawah lima menit iya Dodo mencoba post up Ronnie belum berhasil lagi 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 oh iya iya adi-adi sudah 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 cukup baik dia menunggu dari bang tidak terpanjang tapi ternyata memang gerakan kaiput dari Ronnie groin memang sangat baik langsung regrouping kedua tim karena memang angka ini sangat keras yuk iya dari tadi kita di 49 49 cukup lama artinya sekitar 2 menit tidak berubah iya sama kondisinya seperti di angka 26 26 tadi ibu iya betul ini ketika ada sebuah tim yang bisa lari dari angka ini ini cukup punya chance untuk bisa menjadi pemenang di pertandingan ini untuk sekitar 4 kalau tidak bisa dimanfaatkan betul pemain yang cukup lengkap sangat santai dia sudah banyak menerima tekanan betul baik dulu pada saat di CNS ataupun juga sempat di saatnya Buddha dan sekarang dia sudah bisa melepaskan dia juga dari tekanan hidup dia sudah punya anak pasti lebih berbeda maturitinya dibandingkan dengan ketika dia masih belum berkeluarga secara psikologis Roni nanti akan menjadi salah satu faktor penting di akhir-akhir quarter keempat karena kalau kita lihat Roni diganti mungkin hanya beberapa menit dan mungkin akan dimaksudkan kembali dikursiakan 1 menit terakhir Roni sangat diperlukan oleh Satria Muda Britama berbeda 2 poin iya sama-sama tim pole situation iya kembali coming bola keluar iya iya ini yang dihindari oleh kedua tim tentunya melakukan turnover karena apabila turnover ini bisa dimanfaatkan oleh tim lawan ini justru bisa berbahaya dengan poin yang sangat berbeda tipis betul sekarang pelitajaya harus menahan supaya Satria Muda tidak menambah angka iya 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 setria Muda sudah mendapatkan artinya sudah mendapatkan tim pole dan dua buah free throw yang dilakukan oleh Kelly Purwanto iya 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 sebuah pelanggaran dari Hardianus Kalau melihat langkahnya rasanya tidak terlalu parah Di pertanyaan ini ada beberapa pemain yang berada di timnas basket Indonesia untuk SEA Games Ada Koming, lalu juga ada Adi Pratama Di Santri Muda ada Arki dan juga ada Dodo Dan juga Rony Gunawan Rony Gunawan Indonesia di SEA Games berada di grup yang cukup menantang Ada Filipina, ada Malaysia Jadi supaya bisa mengamankan ke semifinal seperti yang ditargetkan oleh perubasi Harus sempat besar, mereka harus bisa mengalahkan Malaysia Sedangkan Singapura berkelompat-kelompat belum ada di grup sebelah dengan Thailand Kembali kita ke Hall Basket Senayan Jakarta Di sisa 4 menit Wow Rasanya harus ditengahkan Harus tidak Apakah Kembali kami Disinilah yang paling penting adalah mengatur tempo permainan Terima kasih Terima kasih Intent dalam melakukan defense Karena ini situasi yang sangat crucial Apa yang terjadi kita lihat ada Famiga terjatuh Apakah Mungkin ototnya ketarik atau keram kita lihat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Menjadi skonsama Banyak sekali penonton yang hadir menjelaskan basket yang hadir baik dari Jakarta atau luar Jakarta Betul Betul Dan juga tentunya dari seluruh Indonesia bisa menyaksikan Terima kasih 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 Masih panjang waktu perjalanan Masih Dodo Kebali kepada Roni Sangat cepat Bal yang dilakukan oleh Cali Pembuanto Free throw position Berbahaya karena sekali lagi bahwa Roni gunawan memudai Free throw dan juga mentalnya sangat baik Sudah terbiasa bermain dengan tekanan seperti ini Tadi saya katakan bohong Roni gunawan Di 1-2 menit terakhir akan mengambil peranan penting Dan rasanya karena dia pemain paling senior Di antara 5 pemain yang ada di lapangan Yang menarik Mas Eko pada saat tadi Satria Muda umpul 2 poin lewat Free throw Roni gunawan Lalu juga disamakan oleh Faisal Bengas pemain Satria Muda Lalu juga sama tumpul 2 poin 3 poin oleh Amin Gimana Amin juga pemain di Satria Muda Tembakannya mulus sekali Bu Luar biasa saya salut kepada Roni gunawan Yang memang semakin matang Kita lihat penonton yang hadir Mas Eko Di hall basket Senayan Jakarta Sangat santai dari Roni gunawan kita lihat Dimana kita tahu pasti istrinya pun nonton ya Sama anaknya nih 2 menit 2 menit 2 menit 3 menit 2 menit 2 menit Ini yang sangat penting, siapakah yang bisa mengatur permainan, lebih sabar, dia yang menjadi juara. Faisal! Kita lihat justru Kelly Purwanto. Kita lihat Faisal pun juga terburu-buru dan sedikit emosi. Betul, dan pelita juga sudah memuasang double playmaker. Mas Eko, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kedua tim kita lihat dengan 54-53, di sini yang menentukan adalah... Dan juga pokoknya strategi dari kedua pelatih ini. Dua pelatih muda yang berbakat dan tentunya juga... Pasti juga akan menjadi pelatih nasional. Betul. Game ini seru karena kedua tim berada dalam free throw situation. Jadi setiap kali kesalahan akan diganjar oleh free throw. Jadi memang siapa yang lebih jeli menggunakan kesempatan ini tentang penganggilan pencet dari free throw. Itu yang akan mendapatkan keuntungan. Ya. Kembali, Roni Gunawan. Ya. Ya. Roni mencoba. Ini satu bukti ya bahwa Roni Gunawan sudah malam melintang di dunia basket Indonesia. Sudah cukup lama dari dia muda. Dan sekarang pun juga masih menjadi penentu. Artinya juga masih menjadi motor penting ya. Kita lihat sebuah strategi melakukan Roni Gunawan. Dia meminta penggantian bola. Ini sebenarnya sebuah strategi juga untuk ini. Menarik nafas. Dia. Dia memiliki ketenangan. Kita lihat. Karena nggak mungkin ganti lapang juga ya. Paling ketekan itu. Betul. 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 Oh. Iya. Tidak masuk. Free throw yang kedua. Iya. Iya. Jelas. Wow. Kita pun berdua tegang di sini. 54, 54. Seperti apa yang dikatakan oleh Mas Eko. Di awal bahwa pertanyaan ini jelas punya kesempatan untuk overtime. 3 detik bola masih untuk pelita jaya. Time-lapse. Gimita. Dan pemikiran kerja satu menit 21. Dari kata-kata saat berikut ini. Iya, ada tegang, kita langsung aja menceritakan bagaimana suasana yang ada di hall basket Senayan Jakarta ini Iya, sangat luar biasa, sangat riuh, sangat semangat Dan saya pikir sayang sekali memang kita tidak punya layout stadion yang cukup baik Sehingga atusiasme yang sangat banyak, tidak tertampung Dan hanya yang mereka beruntung saja yang bisa masuk ke lapang ini Tapi saya melihat situasi 3 detik yang harus diselesaikan oleh pelit saja ya Mereka setelah throw-in, hanya boleh satu pass, habis itu ditembak Jadi saya pikir coach Inal tadi mengambil tema cukup baik karena memang dia harus mengeset Bagaimana bisa mengambil advantage dari 3 detik ini Iya, pemikiran Reperi bisa melihat langsung hall basket Senayan Tidak ada space kosong sama sekali Jadi saya juga yang berpaju putri adalah pemain-pemain tim NAS Basket Putri Indonesia yang hadir Betul, ya Anda manajernya, Bu Ya, tersebutnya ini juga penting untuk bisa memberikan support untuk basket Indonesia supaya lebih maju lagi Betul sekali Ya, saya berharap tim Basket Putri Indonesia juga bisa mencapai target, Bu Maogi Karena, Amin Kalau bisa sampai target itu juga akan bagus untuk bola basket Indonesia secara overall, terutama Putri Terima kasih Tuan 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 Tuan, jadi semangat juga untuk kami semua di Basket Putri Indonesia Ya, kembali ke lapangan One pass, three detik apakah bisa dimanfaatkan Aamiin Priyantono Ofensi rebound Iya, satu menit masih kembali Oh, Faisal Belum berhasil Lagi-lagi obensi rebound Hampir terlepas di bawah satu menit cukup baik Hai wihw lagi tidak terjaga tidak ada yang mencoba Kelly Hai Faisal pasti Faisal Oh lagi-lagi pasal terburu-buru 56 54 Iya kita lihat wajah para pemain dari Prita Jaya Dan ini dia Manekemen dari Santri Buddha Yang hadir memberikan support Ada Dodo Langsung di belakang Di belakang kita Yang ada banyak sekali Masuk 57 54 Apabila masuk menjadi Two position game Kita lihat Yudi Pemain dari Prita Jaya Masuk Pemain dari Prita Jaya 58 54 Tersisa 21 detik lagi Kita lihat kesetuan Para penonton Yang hadir Yang lagi mas Eko kita lihat Ini merupakan season terakhir Di NBL Indonesia Mas Eko melihat bahwa Berawal di Jakarta Dan berakhir di Jakarta Dan Ini mau seperti ini gimana Diawali di Jakarta dengan juara Satria Muda Apakah akan ditutup di Jakarta dengan juara Kembali Satria Muda Ini nih Satria Muda dengan keunggulan 4 poin Setengah kaki mereka sudah Di Apa Menjadi juara Tapi sekali lagi Kalau Coach Inal bisa menggunakan 21 detik kesisa Dengan memainkan 3 poin dan Kalau masuk Ini akan menjadi tough game Dan Anda mungkin harus cukup lebih lama Di kursi Anda Dan saya juga Betul sekali Yang kita lihat Pemain-pemain Satria Muda Pasti juga yang akan Di Masukkan ke dalam lapangan Pemain-pemain yang mempunyai Tembakan free throw yang baik Betul Tapi sekali lagi Walaupun field goal percentage baik Mental di sini berbicara Saya pikir memainkan Andrew Ramley Akan Mungkin lebih berfungsi Karena Andrew juga mempunyai tembakan 3 poin Ya kita lihat Apakah Andrew akan dimainkan Oleh Coach Inal Kita lihat di Berita Jaya Pada saat memasukkan Faisal Dimana tujuannya Untuk memberikan motivasi Faisal Amin bisa mengambil 3 Batang juga bisa mengambil 3 Kita lihat Memasang 3 penembak Ada Andy Batang Ada Amin Prihantono Walaupun kalau kita lihat Pemain-pemain yang baru Kadang-kadang juga butuh penyesuaian lagi Karena cukup lama berada di bangku jadangan Ini to be or not to be Karena hanya ada satu rebounder Sementara SM Untuk kita lihat Mereka justru masak Dijari Bondo Kelly Belum berhasil Ya Paul Dilakukan oleh Adi Batang kan itu yang Arti lakukan Kembali Rodi Gunawan Satu free tool Rodi Gunawan masuk Berarti sudah Menutup Menutup pertandingan ini Karena Sudah cukup Tertinggal dengan Empat poin Ya Dengan sekali Masukkan Berarti Satria Perluit aja Perlu dua persis Untuk pengajarannya Saya rasa cukup Cukup sulit dilakukan Betul Jangan kerja 14 detik Ya Tapi saya katakan Roni menjadi pengunci Kalau dimasukkan menjadi pengunci Pengenangan Karena kalau kita lihat Kalau ada pemain terbaik Ya mungkin Roni Gunawan orangnya Kita lihat dari Baik Merongga free throw Passive rebound Defense yang sangat baik Itu dia Roni Gunawan Sixth man of the air musim ini Dimana di awal musim Sempat Ramai diperbicaraan Akan Pensiun Pensiun Ataupun juga keluar dari Satria muda Tapi ternyata menjadi penentu Disini dia membuktikan bahwa Dia masih layak berada di Liga basket tertinggi Indonesia Lagi-lagi offensive rebound Arki Masuk Kita lihat mas Eko Konsentrasi dari pemain Pelita Jaya Sangat berkurang Kita lihat Tidak melakukan box out Betul Lima detik lagi jelas Kita mendapatkan juara baru Satria muda Satria muda Berita Majakarta Tiga kali Tiga kali menjadi juara Dalam lima kali penyelenggaraan Iya betul sekali di awal musim Menjadi juara Musim kedua juara Iya Kemudian ketiga keempat Aspak Dan sekarang musim kelima Satria Iya betul Kita lihat Kita lihat sudah mendengar SMA Tiga sopens dari SMA Sudah Menyanyikan Lagu pemenangan Selamat Selamat Satria muda Berita Majakarta Menjadi juara Indium NBL Indonesia 2015 Kita lihat Kebahagiaan para pemain Ini gabungan pemain Senior dengan senior Senior dengan junior Ketika sebuah kelenggalan terjadi Dan itulah Satria muda Satria muda bisa Mengakal ikon Iya Dan Sekian lagi Selamat untuk Satria muda Berita Majakarta Yang menjadi juara Indium NBL Indonesia 2015 Yang merupakan musim terakhir NBL Indonesia Dan Mas Eko Kita lihat pertandingan ini Gimana Sangat tegang Sampai dengan detik-detik terakhir Iya Dan memang Satria muda Berita Majakarta Dengan segala kelebihan mereka Dengan segala Transformasi yang mereka Lakukan mereka Kalah season kemarin Dari aspak Mereka berbenar Mereka memberikan kepercayaan Kepada para pemain muda Hari ini Mereka memberikan bukti Oke Sekali kekalahan Berita Jaya Apa yang menyebabkan Kekalahan Berita Jaya Apa tak Fokus Mereka berkurang Atau seperti apa Kekurang tenangan Kekurang tenangan Dan Dan saya Mental Mental dari pemain Jatria muda Berita Majakarta Memang mereka sudah teruji Walaupun muda Walaupun hanya Terima kasih telah menonton